iya iya kalau itu biasa kita nyasar Mas ya kita nyasar padahal jauh harus dimasukannya Mas Yoh tapi kalau kita enggak hati-hati ya kesasar dulu Mas iya kita di dalam udah terasa nopannya dah tersengah-sengah Oke sahabatku hari ini perjalanan kita cukup bisa di sini ya bersama Jatim Lianyu juga sahabat kita dari Baring Jumbang siapa nama Mas Mas Rojib Oke terima kasih Oke terima kasih baik sahabatku dimanapun Anda kita berada hari ini kita masih berada di Kepung Pari Kediri dan ini pemandangan alam yang sangat sempurna sekali jarang kita ketuk ke jumpa itu maka seperti ini ya untuk sahabatku semuanya hari ini ini mitosnya nah ini disini juga ada harung kuno ini ya nanti kita coba merikul berdekat di semoga juga temen-temen bisa berkenan ya untuk sahabat semuanya kita coba naik karena jalannya sangat kecil ini ya kecil jok harung kuno harung seperti seperti jalan air ya dan kita memang tidak mungkin kalau masuk di sini ya hanya kita tahu saja dan tahu saja kayak ini harung kuno kita coba untuk masuk masuk mungkin bisa apa enggak karena ini sangat dalam kali ya Oke kita coba ini bisa-masa enggak ya sahabat ini sangat beda sekali ya kita ada di sini makin merunduk ya makin merunduk biasanya kita harus pakai center tapi ini eh seperti apa ya Hai ini seperti ada lukisan-lukisan itu disini ya ada ada lukisan-lukisan jadi untuk sahabatku semuanya ini sayang sekali kalau kita tidak ke sini ya kalau kita ke sini oke ini kita berada di bawah ini ya jadi bawah coba lagi kita lebih kita lagi ini ah kita masuk sabatku kita coba masuk ke sini ini biasanya lainnya ya kita merunduk sobatku ya kita merunduk sini nah ini kita merunduk ya contoh teman-teman semuanya kalau anda ke guanjegles nah ini sangat sayang kalau kita tidak masuk ke sini ya ini jarang sekali orang yang tahu disini karena ini berbentuk persegi tapi kita kalau berdiri enggak apa kita berdiri tidak mampu ya karena hanya merunduk Oke kita coba lagi untuk lebih dimasukkan sabatku ya Oke tak lupa disini juga kita mengucapkan Assalamualaikum salam Assalamualaikum salam untuk para leluhur yang ada di sini ya semoga kehadiran kita tidak mengurangi eh rasa rumah saya memang disini agak terasa gimana padahal kita masih ini masuk-masuk sekitar berapa ya dari bibir sekitar 20 meter Oke kita coba lagi masa batu ya Oke Assalamualaikum Assalamualaikum nah ini lorongnya sangat jauh dan saya sangat jauh sekali lorong-lorong ini ini berbentuk melingkar nah ini kita sahabat semuanya coba lagi ya lebih detail lagi di sana ternyata ada seperti penerangan sahabatku ya di penerangan Oke sahabatku kita merunduk disini kita merunduk jaduk kamanku aduk jaduk lagi teman-teman semuanya nah ini ada jalan keluar tapi disini itu terdapat eh lorong-lorong sahabatku ya jadi lebih berhati-hati nah ini kalau di luar nah ini kita kita di luar dan ini rasa sekali ya Coba kita masuk lagi nah ini ya mumpung di sini kita kelihatannya ada teman di belakang saya ini ya ya teman memang eh di sini ya kita seperti apa ya kok beda sekali ya juga baunya itu loh yang kurang bersahabat teman-teman Oke sahabatku ini teman-teman juga kita sampaikan selamat datang ini kalau kita enggak hati-hati kita ke belasuk sahabatku ya kita ke belasuk nanti oke berat ada Stabila Latim Wow ada cecak kaget aku ini teman-teman jangan lupa di support terus channel kami nah ini banyak-banyak lubang disini ya banyak lubang lor jadi kita lebih berhati-hati disini ya nanti kita takutkan kalau ada hewan dia kan liar disini karena kita tidak pakai penerangan ini ya hanya pakai sentra HP jadi sahabatku semuanya kelihatannya kok ada apa yuk padang yuk Oke Alhamdulillah teman-teman kita tapi tetap waspada disini ya ini tetap waspada karena disini banyak sekali lubang-lubang ya dan sekali lubang tepas pada jangan lupa kita selalu menghargai orang-orang terdahulu kita terdahulu kita ya di sini Alhamdulillah ente lagi ya Wow ternyata masih makin merunduk sahabatku aduh jaduk makin pendek lihat nah ini ya Oh ternyata kita tembusnya tuh nah ini ya tembus lorong kuno nih ya bisa dikatkan lorong kuno ini barusan nah ini ya kita bisa sampai di luar Alhamdulillah sampai di luar ya Coba kita nanti Hai memang sangat benar-benar fenomena sekali dan kita baru kali ini masih tempat ini ya kita baru kali ini Hai jadi teman-teman semuanya kalau Anda datang ke Guanyaglos kita rekomendasikan agar lebih detail lagi yuk kita jalan lagi temenku ya jalan lagi karena kita juga enggak tahu kalau disini itu ada ini enggak tahu ya ternyata disini juga terdiri beberapa lorong ya nah disitu ternyata Oh itu mungkin tembusan itu ya kita coba kita enggak tahu kalau ada ini enggak tahu ya ini seperti tapi kok jalannya saya apa yuk apa yuk nah disini udah tinggi ya bisa berdiri tapi kayak gelap ini karena kita enggak pakai perangkat takutnya kesaksar gitu loh ya kita sahabatku semuanya eh jangan lupa di support channel kami Jatimulya New juga di tiktok kami ya bisa dikunjungi teman-teman sayang sekali kalau kita tidak Hai maksa kita takutkan semakin licin sahabatku ya makin licin tapi juga ada lorong keluar dan lorong keluar nah ini lu ya ini lho tak kira lorong keluar ternyata ini masih 26 lagi sahabatku ya masih di dalam ini adalah lorong keluar untuk hara keluar tak kira ini ini tadi jalan keluar tapi ternyata bukan sahabatku oke untuk teman-teman semuanya tuh makin dalem istabullah ladim banyak keluar sahabatku banyak keluar disini ya banyak keluar lah ini tuh ya ini pun embut-embut teteku ada airnya sebut lah ini keluar keluar keluarnya sangat banyak sekali lalalalalalalala oke semakin dalam sobatku ya lu keluarnya banyak lor 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 aku di wala kau dicatek oke sahabatku coba lagi nah nah ini dah ini wow YEAH lebih baik ya Presali menang warku Allah 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 kesabatku échtik ya silahkan diri ya ini sangat eh kita dikejeripe rakarnya aku hati-hati teman-teman ya tapi kali masih ini hati-hati tak keren tadi amat-amat tidak ternyata aduh aku jadi merinding merunduk pak merunduk jadi merinding ya itu ada apa kalau masuk pak gak merunduk nanti mungkin lawannya gak nyamper iya iya coba lagi masuk lah ya coba kembali lagi tapi ngejar ya balik sini jalannya merunduk ini berdiri kan iya iya coba nanti kalau apa kalau luarnya ngejar lagi kita balik keluar ya oke sahabatku jangan sangat fenomena sekali hari ini kita sangat luar biasa sekali oh keluar nah ini ya nah ini bisa dikatakan kalau berdiri ngejar oke siap-siap oke makin merunduk kita ya ini baru kali ini ya teman-teman jadi kalau panjelengan ke gua anjegles kita juga gak tahu kalau disini tuh ada tempat seperti gak tahu oke coba kita ya tapi tempat seperti ada penerangan depan sana ya ya ini ya coba kita merunduk lagi ini seperti kita wow ada ribbon keluar ribbon keluar sahabatku nah ini ya kita makin merunduk oke semoga aman-aman saja hari ini ada ribuan kelelawar di arung kuno ini ya oke ini ya nah ini kelewarnya seperti gerandong oke ini sangat embut-embut ya jalan nih oke kita coba lagi ya hati-hati banyak binatang kecini ya bener-bener makanya kita lebih eh merunduk lagi dan ini oke kok sepertinya ada apa mas ini mas ya oh penyangga mas berarti ini baru mas ya baru ini ini baru mas nah khawatirkan mungkin bisa nah oh ini mas ternyata disini juga ada arah ini mas jarang keluar enggak-enggak ya kita enggak tahu lah ini tapi ini beberapa lorong mas lah itu enggak boleh dimasukin bahayanya ya bener-bener bahaya makin makin semakin sempit ya bener kalau disini oh mungkin ini anu mas apa itu ya anu tuh mas nah tetap merunduk aja ya tetap merunduk sekarang ini mau jalan sempit makin sempit lor jadi ini hanya untuk orang lho makin sempit mas makin sempit oke tapi kita bisa berdiri tapi tetapkan nanti hewannya marah makanya enggak bisa berdiri kita takut mas tapi rendah dari binatangnya oke coba lagi aduh merunduk lor oke kita coba lagi ya karena baru kali ini kita masuk disini Alhamdulillah ternyata juga ini nah Alhamdulillah sahabatku sudah sampai di luar ini nah ternyata ini ya ini butuhannya nah ini nah ini ya mari disitu tadi Alhamdulillah sudah keluar lagi oke untuk teman-teman semuanya jangan lupa kita saling dibantu ya pengembangan kami dan kita masih berada di kawasan Guanyaget dan berada di Arung Kuno ya di Arung Kuno oke ini kok seperti merpak-merpak itu masih berapa ini ini karanya mungkin tanah gerak ini coba lagi kita turun aja tapi ekstrim lor jaringan persidangan ekstrim sekali iya iya kalau itu biar bisa kita nyasar mas ya kita nyasar padahal jauh tapi mas ya tapi kalau kita gak hati-hati ya kesasar mas iya di dalam sudah terasa nampaknya sudah tersengah-sengah oke sahabatku hari ini perjalanan kita sampai sini bersama jatim lianyu juga sahabat kita dari bareng jombang siapa mas mas rojib oke terima kasih